berapa kilo ya bersih? 200 becet 200 kaki ya? kaki wah merenyeng berarti ini yang kedua mas ya biar tambah empuk ini pesanan dari sini gimana? langsung ya loh ini yang sudah reservasi ya atau pesan dulu sudah disiapkan disini ya sampai estafet gini ya diumbal lihat teman teman loh cecer kayak gini ya Assalamualaikum tulur jumpa lagi dengan cak safi di rafahrul channel kali ini saya kulineran di kabupaten gresik teman teman ya di belakang saya ini ada lontong kikir pasar menganti yang dulunya itu ada di pasar menganti terus pindah kesini tempatnya semakin luas dan juga nyaman parkirannya juga luas pol untuk lokasinya ya ada di jalan raya menganti kecamatan menganti kabupaten gresik disini sekali buat itu ya baru datang itu bisa sampai puluhan sampai ratusan ya dealer di meja penasaran langsung kita kesana kita pesen dan kita nikmati gimana rasanya monggo dahar yuk lah ini teman teman ya masih persiapan buka ini ya oh sudah disiapkan gini ya ini porsi berapaan ya kayak gini pak 13 ribu ya porsi standarnya ini ya porsi wajar ini hehehe tuh ini teman teman ya stoknya ini Masya Allah ini kuahnya ini ya masih masak semua yang masih baru prosesnya ini ini semua yang ini ya oh ini ya baru buka hehehe baru buka ini ya lulu lulu ini stok lontong semua ini mbak ya iya nanti masih dikirim lagi nanti masih dikirim lagi iya ini berapa biji nih pak untuk sekarang ini pak 500 500 biasanya habis berapa ini seribu seribu lontong rek Masya Allah Masya Allah Om hari baru setengah mateng saya ini mas ya belum mateng sepenuhnya berarti ini ya setiap hari berapa dandang ini mas ini tadi di dandang ini tadi di dandang berapa kilo ini bersih 200 kecil 200 kaki dah mantap belakang 1 100 100 200 100 100 buat persiapannya bungkus ini bener-bener keteteran oh ini yang potong-potongan berarti mas ya masih kurang ini dipilih jadi ini kelinjur-kelinjur ini pesanan di pilih mana ini mas oh ada yang kecil oh yang kecil 27 yang besar 20 oh 32 ini yang sudah reservasi ya atau pesen dulu sudah disiapkan disini ya mantep sampai estafet begini ya tubel masya Allah full ini ya ini yang melayani di depan ini langsung tiga orang teman-teman ya tadi sangat cepat sekali ini ya di jejer kayak gini ya baru buka ini langsung mempersiapkan puluhan bahkan ratusan mangkuk ini ya atau ratusan korsi kikil ini ya dari yang hartanya wajar sampai yang ini yang kikil utuh enaknya disini tuh sacet gitu ya yang ngelayani cepat gitu pak ya ini yang reservasi kemarin ya atau tadi oh tadi baru pesen gitu ya mau pesen mau maghrib oh buat buka siap makasih cuy 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 hehehe Langsung bayar ya, enggak? Langsung bayar. Kalau buku sama harga ya, Pak? Iya, kalau buku sama. Berarti Rp32.000 gitu ya? Yang ini porsi Rp27.000. Oh, porsi yang ekonomis. Iya, ekonomis. Jadi satu, Mbak. Paknya yang bagus. Pakai lontong. Si sini saja, enggak apa-apa. Ini yang berapa yang ini? Sama. Yang ini, Mbak. Kokoknya besar itu 32. Siap, milih Dewi di sini teman-teman. 32. Beda sama lontongnya, Pak? Iya, beda. Beda sama lontong. Pakai lontong. Satu saja. Mantap, pokoknya. Terserah yang oto oke, yang potongan oke. Yang paling enak mana ini, Pak? Manut. Gitu saja, Pak. Siap, yang oto oke. Berarti 32 sama lontongnya 2000an berarti. Iya. Berarti 34 berarti ini. Siap. Oke. Ini yang menu berapa ini, Pak? Ini yang wajar ini, Pak? 13.000. Menu yang wajar, berarti ini ya? Ini bukanya setiap hari, Pak? Iya, tiap hari tapi yang Kamis 5. Oh, berarti hari Kamis libur. Buka mulai jam berapa ini, Pak? Kalau puasa jam 5. Iya. Kalau hari biasa jam setengah 7. Sampai jam berapa? Kalau hari biasa sampai jam 2. Kalau puasa? Kalau puasa sampai jam 3. Sampai sahur berarti ya? Iya. Satu porsi berapa hargai? Yang ini 13.000. Hah? Terus? Yang ini 32.000. Yang ini ekonomis 27.000. Beda sama lontong ya? Beda. Cuma yang wajar dapat lontong itu 13.000. Iya. Yang free lontong cuma 13.000. Oke, siap, 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 siap. Biasanya habis berapa kaki, Pak, Biasanya, Pak? Tak kehitung, Pak, ya? Banyak mereka ini? Iya. Tahu yang jeragani. Yang tahu yang jeragani. Terus apa ya? Apa nih jeragani? Iya. Eh, Pak. Eh, Pak. Oke, Pak. Monggo dilanjut. Karena ini sudah ruami banget ya. Oke. Semoga lontong ini ini tambah ramai malai. Rezeki karya-karyawan yang Cak Jeragani lancar, Barokah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Lihat dulu. Bapak yang ngantri ini. Siap. Berarti ini yang kedua berarti, Mas, ya? Iya. Biar tambah empuk. Oh, tambah lagi ini, teman-teman. Kalau yang kedua ini berapa menit biasanya, Mas? Tunggu mendidi. Oh, nunggu mendidi aja gitu ya? Ini, teman-teman. Tambah malam, tambah rame ini. Nah, ini, teman-teman, pesan aku. Ini aku pesan porsi yang utuh ya. Ini, kita kasih lihat ini. Ini harganya 32 ribu rupiah. Terus ada yang porsi ekonomis juga, itu 27 ribu rupiah. Juga porsinya utuh, tapi agak kecil, teman-teman. Loh, lihat ini. Oh. Lowering ini, teman-teman, yoh. Untuk yang porsi wajar, itu cuma 13 ribu rupiah. Itu sudah plus lontong, teman-teman. Mantap. Ini juga ada potongannya, teman-teman. Loh, ada potongan. Oh, ini yang, ini, ya? Yang protol ini tadi, yang protol. Terus tadi aku pesan lontong juga satu. Aku pesan yang utuh, kayak gini. Kalau teman-teman minta dipotongin, juga bisa, teman-teman. Mantap kok di sini. Langsung saja ya, kita nikmati gimana rasanya. Aku mau menikmati kuah sama yang protolan ini, teman-teman. Yang protolan ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kikilnya ini ya, menurut saya empuk banget. Tidak bau. Terus kuahnya ini enteng, teman-teman. Enteng enak gitu ya. Bumunya juga berasa banget, nyatu. Mantap, Paul. Lihat ini, yang protol-protolan kayak gini. Tuh, gelinjur-gelinjur, teman-teman. Mungkuk. Mantap, segar. Kita kasihkan jerutan jerun hibis, biar tambah segar, ada kejut-kejutnya gitu ya. Ini tak taruh di kuahnya, teman-teman ya. Jadi ini tinggal buyur-buyur ke sini saja. Ini lontongnya ini. Saya disuruh buka sendiri, teman-teman. Lebih enak buka sendiri. Ngerti dewe, kan? Kita cemplungkan ke sini ya. Oh, mantap. Langsung kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkuk. Wow. Ini teman-teman ya, meskipun lontongnya ini dimakan sama kuahnya itu sudah mantep banget menurut saya. Enak karena kuahnya ini berasa banget segar, gurih, asinnya itu pas banget menurut saya. Tuh, lihat ini ya. Saking empuknya sampai perotol kayak gini, teman-teman. Ini lontong yang terakhir. Ini teman-teman ya, tadi tak kasihkan jeruk-jeruk nipis, tak kasih kecap itu ada kecut cegar sama itu ya. Ada manisnya sedikit. Nah ini tinggal kikilnya saja, teman-teman. Langsung kita habiskan saja ini. Wow. Oh. Oh. ini tinggal kuahnya saja teman-teman masih ada ini alhamdulillahirrahmanirrahim mantap lontong kikil pasar menganti dulunya itu di pasar menganti sekarang pindah di sebelah makam teman-teman tapi rasa menurut saya ini rekomendasi banget bagi pecinta lontong kikil atau perkikilan ini wajib sampe mencoba apalagi pas berkujung ke kota gresik karena dari tingkat tekstur dari kikilnya itu empuk karena masaknya itu 8-9 jam terus gak bau juga kalau dimakan itu gak ada perlawanan langsung lencer enak rekomendasi Paul jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu penuh saya dan buat teman-teman yang beruntung saya jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol dikasih loncengnya dan jangan lupa juga follow ikh saya rafa'aklu channel salam semuanya rafa'aklu channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati